Marvin malah, Psycho-nya ini dicuekin dulu. Karena apa? Karena Time Journey itu walaupun digunakan, dan dia terkena dari satu buat defense judgment, gak bisa, defense judgment-nya udah begitu Pak ya, udah mengerikan, udah sangat-sangat tidak bisa digagalkan. Tapi untuk sekarang ini deh game kedua antara Rarkeosi versus Onyx Esports. Alright, menuju ke game yang kedua. Penentuan dari kedua tim apakah akan dibawa? Jadi game yang ketiga oleh Onyx, atau justru malah diselesaikan oleh sang Raja, hanya cukup kelarin 2-0. Udah gak mau lagi ke game yang ketiga. Tiga orang di arah mid lane dengan Albert yang memakai Bruno. Akan menjadi farming-farming gaming aja, santuy aja Psycho di arah depan tadi. Masih belum ngambil holy healing-nya ya dia? Nggak slow ya tadi? Nggak slow tadi. Oke, ini key boy-nya juga, ini sebenarnya udah mulai mau mengganggu, udah siap dikeluarkan, tapi gak terlambat, ataupun udah dijagain dengan 2 support system. Ada Psycho dengan Rafaela dan juga Finn dengan diginya. Bagaimana cara dari Kajak bisa masuk? Iya, masuk. Parsha masuk. Kemudian juga Rarokursa, mungkin akan ke orange buff juga. FIFA, Rarkey sudah mulai dibalaskan oleh key boy. Dan tetap dengan sticker jempolnya dari Finn ya. Dari diginya. Tadi siapa yang go onik ya? Albert ya? Albert. Albert ya? Albert plus pop. Go onik gitu. Aduh, ini Skyler di atas juga dengan cow-nya. Masih santai, dapet satu wave minion juga. Albert, satu jungler lagi. Little crab juga udah bisa dia ambil. Sementara itu bisa lagi belok ke bagian bawah untuk mengambil satu. Eh, untungnya masih selamat ya. Masih aman. Masih amang kalau kata Acil tadi di stage. Sudah level 3 menuju level 4 dari seorang cow-nya. Ada Skylarnya tidak terkena stun. Agak sedikit gagal tadi. Miss sedikit saja untuk ngestun diginya. Dan masih bisa untuk cabut ke arah belakang. Ada Saiko, ada Albert di arah tengah. Ini gameplay tarik ulurnya Rarkey aussi makin-makin nih. Dan ini gameplay yang sedikit berbeda juga. Bahkan dari Bruno dan juga Raffaella-nya. Berbeda dengan Rarkey Senna yang fokus ke arah jungle-jungle dan junglenya. Tapi di sini mereka tetap ke lane juga. Dan justru malah menuju ke arah turtle yang pertama. Oke, sementara pertama antara boy. Tapi di bagian bawah atas sana Skylar. Bisa ada yang mendapatkan sedikit lagi. Itu kalau level 4 kelar itu di crossbow off tang. Langsung di crossbow off tang. Langsung terbang ke udara. Sementara itu kita lihat yang Federal Strike menembakkan langsung artileria ke bagian depan. Walaupun terbakar dari Magic Warship yang udah langsung digunakan. Hanya saja dia masih bisa selamat. Dan turtle pun kali ini udah mulai dicolek-colek. Yes, langsung ada Monty Shocker juga. Di heal lagi. Ada Psycho juga di sana. Tapi tidak ada Raffaella-nya jauh. Turtle-nya sudah diamankan oleh seorang Yishun Shin. Dari seorang Suns-nya. Untuk turtle yang pertama. Kali ini anak-anak dari Onyx Landak Esports. Tidak mau kehilangan objektifnya. Tidak mau seperti game yang pertama. Ini dia Raffaella-nya satu monster jungle lagi lifetrim di Nemo digebukin. Sekarang menjadi milik dari Bruno. Benar. Menuju ke arah orange buff juga. Dari Albert-nya yang di game kedua kali ini menurutku agak sedikit jauh lebih lambat. Dibandingkan game pertama dari rotasinya. Temponya lebih turun. Dan bahkan dipaksakan di penjudgment. Karena sana Finn-nya. Karena tidak ada flicker. Dan justru ada sedikit miss tadi. Untuk satu federal strike-nya. Ke arah Albert-nya. Dan langsung di secure untung saja. Masih bisa diamankan di G-nya tadi. Oke. 3 menit 27 detik. Satu orang selesai udah berhasil menjadi milik Wan-Wan. Dan sekarang crossbow tank-nya udah langsung dikeluarkan begitu saja. Sementara masih bisa selamat. Walaupun udah langsung berdata pergerakan dari Suns. Berhasil didapatkan ke arah sekaliannya. Di hargo itu red-nya. Berganti-ganti ya. Untung nge-argo itu red-nya. Walaupun ada dua orang yang sekarat. Dan tidak ada yang tumbang dari anak-anak Onik Esports. Menuju ke arah bawah. Empat melawan satu dari sarambutsnya. Reverse time dikeluarkan. Tarik begitu saja tapi masih cukup tebal. Dan masih bisa untuk nge-heal dirinya. Time journey terpaksa langsung dipop-pop oleh Finn. Coba untuk balik lagi ke arah belakang. Agak sedikit gagal untuk gengking yang dilakukan oleh anak-anak raja di sini. Di arah bawahnya agak sedikit kesulitan. Untuk menghancurkan si Boots-nya ya. Khalid-nya. Dia pangu sih di sini. Pasir ungu. Bentar lihat ya pas. Ini Raging Sandstrom. Iya, pasirnya ungu ya. Efek skin. Baguslah. Apa namanya? Yang warna ungunya itu loh. Iya, sama-sama memiliki regen SP yang gede antara Uranus dan juga Khalid. Nanya saja kalau Uranus bisa melakukan regen sambil jalan, sambil kabur. Tapi untuk Khalid. Harus jongkok ya, Vision Guard-nya ya. Harus jongkok dulu. Mencoba untuk rotat. Setup taruh. Rotat dan juga rotasi. Jadi rotat. Iya, deh. Coba tebak. Ada berapa burung di line of dawn sekarang? Satu, dua, tiga. Tapi kadang tiga, kadang dua. Iya kan? Iya bener juga. Wings by Wings kan ada kudonya tuh. Tuh, itu jadi burung. Dan langsung di fairer Airstrike. Ada Keyboy juga siapa yang akan ditarik. Belum ada dan ternyata langsung flicker. Dan lagi-lagi di key-nya yang ditarik. Psychonya Skyrat masih bisa ngehial. Dan Skylar tidak mengenai untuk Z-kundonya. Ceweknya masih ada Aegis. Ada R7, ada R7, R7, flicker. Kana depan, langsung diamankan. Dan bahkan ada Psychonya juga langsung flicker lagi dan lagi. Tapi itu baik banget pergerakan dari seorang Sats. Mengamankan satu poin killnya. Dan ada di sesu. I can't show you the world. Dari seorang boostnya. Dan langsung double kill dari Albert. Dan ini adalah yang kedua turtle-nya. Untuk Arar Kyoshi yang sangat amat terbuka free banget. Wow, bahkan tadi Sans kita lihat. Daripada dia gak mendapatkan apa-apa. Walaupun sekarang Chow-nya juga udah berhasil dirapatkan. Lebih baik tadi Sansnya bisa mendapatkan ke arah Rafaela. Mungkin efek dari killing spree juga bisa berhasil. Tapi di bagian tengah. Apa itu? Wow. Stuck 10. Dan langsung. Poin. Wah, gila sih. Itu damage-nya sakit banget ke turret bro. Di retribution. Dan langsung diamankan lagi. Ini bener-bener bakal nge-push dengan cepat sih. Kalau Albert diawasin juga sama Psycho-nya. Ada Finn juga. Ada push, ada Sans. Dua melawan tiga. Ada kajah yang mulai datang. Burung kecil. Bertambah dengan burung besar. Ini ada time bomb juga. Bintang-bintang kecilnya. Cukup menyakitkan untuk seorang kajah. Yang memakai emblem support. Tapi tadi sayang ya. Skylernya agak sedikit keculik tadi ya. Pas invite kelar. Yang ditertau. Iya. Ketika mencoba untuk narik dari areriki Hoshi. Ternyata Skyler mungkin itu untuk membayang time juga kali ya. Bisa jadi. Biar tidak ada yang terganggu dari bagian tartan-nya. Tapi berseker fury. Menjadi first item dari Albert. Seperti yang kita tahu. Dengan 80% dari attack speed yang sangat mengerikan. Dan stuck 10-nya. Albert benar-benar memanfaatkan hal tersebut. Dan dia langsung menuju ke arah endless battle. Oke mencari critical dari seorang Albert. Yang T-nya di tiga. Menuju ke arah bottom lane. Ada empat hero dari areriki Hoshi. Mencoba untuk mendapatkan turret-nya. Ada cewek juga. Ada keyboy. Ada Drian juga. Time journey langsung di pop up. Tapi agak sedikit telak. Skylernya. Dia langsung fling ke arah belakang. Dan lihat tendangan Albert. Cukup menyakitkan. Dan satu orang justru yang harus tumbang. Ceweknya. Ceweknya siapa sih ini? Beda Pak. Ceweknya ketinggalan. Dan tadi mendapatkan efek dari begitu. Sakitnya bola yang ditendang oleh Bruno. Terkena ke punggungnya. Terkena efek slow. Apa yang bisa dilakukan lagi? Ya padahal lagi sudah digunakan. Dan bahkan ternyata tidak cukup. Untuk membendung damage daripada seorang Albert. Tembus begitu saja. Dan turret sudah hilang. Ini bakal jadi kerugian banget. Kenapa? Karena arah Rekihoshi. Mendapatkan perbandingan 2 banding 1 dari segi turret-nya. Mid lane bahkan sudah jebol. Jadi rotasi ke arah bawah. Makin lebih aktif lagi. Dan turtle-nya gak bakal bisa diganggu kalau kayak gini. Gak bakal bisa diganggu. Masih ada retri juga dari seorang Albert-nya. Turtle yang ketiga sudah diamankan. Dua untuk tim RRQ. Dan satu untuk tim Onyx Esports. Mulai ke pressure. Dari lini tengahnya. Dan juga lini bawah dari Onyx Esports. Mountain Shocker. Hanya untuk membuka vision-nya. Dan bahkan top lane turret-nya juga. Diamankan oleh R7. Ya ini Drian juga di bagian tengah. Siap untuk menjaga sebuah parimeter. Sementara R7-nya mengganggu karena purple buff. Udah ada dua orang pin juga di dalam berlumputan. Sun masih terfokus. Masih berusaha mengurangkan purple buff-nya. Tapi Sun pun di punggung mundur. Udah reverse time. Udah time journey juga sebenarnya Kiboy. Sakit banget. Itu Kiboy-nya terkena. What? Tas, 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 tas. Dilakukan oleh Albert. Dan bakal hanya membutuhkan ultimate-nya aja. Pantulan bola-bola lucu berapi dari serang Albert. Berhasil mendapatkan Kiboy. Gila ini sakit banget cuy. Gila ini Madun ketemu Albert pakai Bruno gak insecure, Pak? Kuatan betis lu, bro. Ampun, bro. Ampun, bro. Ya, sakit banget damage-nya. Betis-nya kan betis mekanik ya. Mekalex. Oke, tiga detik lagi. Untuk flicker. Dari kombo freestyle Chow Skylar. Apakah akan dikeluarkan? Ada lima pemain Araki Hoshi. Mountain Shocker lagi-lagi sudah dibuka. Vision-nya sudah mulai kelihat. Sudah mulai membayang-bayangi dari serang boot-nya. Belum aja raging sandstorm-nya. Dan langsung mundur ke arah belakang. Hanya dua hit dan bahkan walai. Itu benar-benar bermodalkan ultimate aja. Dan beberapa hit dari seorang Albert ya. Mundur semua landak-landaknya. Bolanya gak pecah karena duri-duri landak. Tetap mantul-mantul. Dan bahkan memberikan damage yang gede banget. Iya, nih. Gimana lagi? Apa nih? Segi dari itemnya bagaimana nih, bro? Ya, mungkin kalau misalkan dari segi item. Albert kayaknya lebih menuju ke arah full damage sih. Ini mungkin saja ya. Dari item selanjutnya bisa jadi ke arah Blade of Despair. Dan dia lebih ready lagi buat teamfight. Jadi benar-benar udah punya damage. Dia pakai Wave of the World aja udah cukup. Kayak tadi. Dia lempar ultimate. Benar-benar dipantulin. Berkali-kali ke teman-teman dari Onyx Esports. Dan untuk denial damage-nya belum ada nih. Tuh, lihat damage-nya. Dan bahkan terasaan. Dan lihat di belakangnya R7. Sudah mulai maju ke arah depan. Dan langsung dimajuin lagi ke Xen'Guard. Tapi ada defense strike. Time journey di pop-pop. Albert ya, Albert ya, Albert ya sekarang. Tapi masih bisa di heal. Sambal soro saikonya. Jadi R7 maju lagi. Dan langsung diambatkan satu point kill. Ya justru malah di arah bottom lane-nya. Skylar ya gak berhasil menumbangkan seorang cewek. Dan justru malah ceweknya mendapatkan point kill. Ya, seperti yang kita sudah duga-duga ya dari awal. Melihat Digi dan juga Rafaela. Cornel, Papelung. Ini males banget loh buat ngajak team fight-nya loh. Asli mereka. Ada tanjurni. Holy healing. Wah ini tarik ulurnya udah mantep banget dari Aran Kiyoshi. Mereka udah tinggal mainin timing aja. Dan sunsnya di arah tengah-tengah Albert ya. Satu melawan, satu. Dan bahkan raging centrum-nya. Enggak dikasih kesempatan. Dan lagi-lagi ada stiker Go Onyx di atas kepalanya Albert. Top lane turret-nya diamankan. Dari seorang ceweknya di bottom lane-nya. Dan bahkan di sini dari Albert-nya free banget untuk dapetin Lord yang pertama. Dan bahkan dari Onyx Esports juga agak sedikit kesulitan untuk masuk. Karena lihat ada dua support di depan sana. Dari seorang Finn-nya dan juga seorang Psycho-nya. Dua petugas medis yang siap untuk memberikan bantuan ke arah Bruno-nya. Ini gak pergi-pergi Pak. Dia udah kayak bawa dokter keliling sendiri untuk Bruno-nya gitu. Yang satu untuk luka luar. Yang satu luka dalam ya. Iya cuy. Diki luka luar. Soalnya dapet absorb. Luka dalamnya ada Rafaela. Sama kayak petugas medis yang gak pangan bola Pak. Yang cuma bawa semprotan tuh. Mana-mana yang sakit. Mana-mana. Berban, mana yang sakit. Udah begitu. Itu yang dilakukan oleh mereka dari tadi. Bruno emang terjaga. Bahkan dia gak butuh kayak attack speed gitu loh dari Bruno-nya. Cewek sih harus cepat mungkin bikin win of nature sih. Kalau enggak satu sepakan nih hilang sih. Satu sepakan sakratul lah. Iya kayak replay aja tiba-tiba kayak melihat Boots yang sekarat begitu aja. Itu bukan tanpa alasan. Itu tadi tendang-tendangin sama Albert dengan volley shot-nya. Dan ini yang terjadi kalau misalkan nanti. Di teamfight yang selanjutnya yang udah ready. Bakal terjadi hal yang sama. Lordnya sudah mulai berjalan di arah top lane. Dari Bootsnya. Mencoba untuk membersihkan minion di arah bottom lane-nya. Bersama seorang R7-nya. Belum ada yang inisien untuk teamfight. Masih satu malah satu juga di arah R7-nya. Blood of Despair sudah didamankan oleh Albert ya. Semakin sakit lagi bola-bola berapinya. Masih belum ada yang berani untuk start untuk teamfight. Masih sama-sama sabar. Menunggu momen yang tepat. R7-nya masih mencari pasifnya. R7- sudah mulai masuk. Sudah mulai nge-dive. Ada Skylar juga. Ada combo flicker yang belum digunakan dari Skylar. Mencoba untuk mendapatkan juratnya. Dan langsung dibersihkan. Masih ada Fearless Strike. Dan bahkan Finn-nya sekarang. Tapi masih lagi-lagi ada petugas medik di sana. Teriak medik, medik, medik. Dan diheal lagi. Healing for everyone oleh Rafael aja. Bahkan Finn di saat Sakrata pun dia butuh medik. Dia masih punya Rafaela. Masih bisa selamat sejauh ini. Ini akankah dia pulang? Iya. Dia akan pulang dulu dengan lapangan bola yang dia milikin. Sementara Albert. Kalau ini gawang bolong, Pak. Oh, lihat-lihat. R7-nya mulai ngebate-ngebate. Sunset-nya yang muncul. Langsung dilompatin. Sudah mulai ada informasi diberikan R7. Tapi tampaknya tim Onyx juga benar-benar nge-setup juga. Sama-sama siap untuk teamfight yang sekarang. Karena ceweknya agak sedikit di depan. Diamankan kali ini orange buff-nya. Tidak mau diberikan kepada tim Onyx Esports R7. Masih santu ya di depan. Dia pede banget dengan badannya. Dan juga dengan durability yang dimilikinya. Menunggu untuk 17 detik lagi. Bukan perayaan ulang tahun di Indonesia. Tapi 17 detik lagi Lord akan muncul di Land of Dawn. Yup. Dan sekarang kurang dari 10 detik lagi Lord muncul. Tapi di bagian bawah R7. Sendirian aja. Tapi dia kayak udah nge-zoning on beberapa player yang dimiliki oleh Onyx. Siapa yang sebenarnya harus benar-benar ditarik? Kalau dia bisa dapetin Albert dan Albert yang tumbang. Itu bakal menjadi snowballing besar-besar. Tapi kita disini Keyboy-nya sudah mulai maju dari first time juga. Agak sedikit. LAS! Didapet kembali itu saja. Walai Lord tidak ada pakaian dari Keyboy-nya. Masih mencoba untuk balik kanan belakang. Belum ada yang tumbang. Dan maju lagi selesai lari Albert yang juga sekarang. Terbakar Saikonya di Icar. Oh my God. Sarsya menambahkan satu poin. Kila bakar dua di sana. Onyx Esports tidak mau kalah. Bukan rasa pebal. Didapetkan dari Tuan Albert ya. Oh Sarsnya tidak ada traceless. Ada R7 juga dan langsung menarik mundur lagi. Tidak mau memaksakan sesuatu yang tidak perlu dibaksakan. One-one-nya Pak. Satu hit sisa sedih. Hampir satu bar yang dia milikin dari darahnya. Habis sudah. Orange buff-nya R7. Langsung berharap-harap langsung dengan Sars. Tapi Keyboy akan ke Defender Jatuhnya dikeluarin. Karena untuk sekarang dia belum memiliki Defender Jatuhnya. Dan ini merugi banget sih. Menurut aku untuk team fight selanjutnya. Kalau misalkan ceweknya ada lima lawan tiga. Mereka bisa outplay untuk yang sekarang. Mereka bisa tabrak begitu saja. Tapi karena ceweknya terambil. Terpik off di area jungle bawah. Ini bakal jadi kerugian banget sih buat team Onyx. Tiga melawan empat. Mencoba untuk ditahan Lord-nya. Agar tidak mengamuk ke arah Touret-nya. Sudah mulai mengamuk. Tetap bisa masuk. Dan tampaknya harus direlakan begitu saja untuk Touret di bottom lane-nya. Dan mereka fokus lagi ke arah tengahnya. Bodo amat lihat Rian-nya di hit sama Lord-nya. Yang penting dia FNR-Aistrike ke arah tengahnya. Membersihkan minion-nya. Tidak mau kehilangan lebih dari satu Touret. Tampaknya disini dari anak-anak Onyx eSports. Sudah mulai sekarang. Dari turn ceweknya udah mulai maju lagi. Dan mencari witness point. Tapi tidak bisa tercapai. Masih bisa untuk cabut lagi-lagi. Ini heal yang diberikan oleh Raffaella. Sangat amat mengganggu. Dan bahkan reverse time, reverse time, reverse time dari diginya. Benar-benar membuat anak Onyx tuh gregetan banget. Memaju susah banget, Walai. Ya ampun tuh coba lihat-lihat lagi di healing lagi. Movement spinnya nambah, darahnya nambah. Nikmat banget sementara R7 pede di bagian depan. Sini lo gue puterin dengan tarian piring semuanya. Mau kemana weakness point gue masih banyak. Lo gak bisa ngedapetin gue 1-1. Mungkin itu lah yang akan jadi R7 pede sekali. Benar banget. Walaupun R7 menjadi lini paling depan anak-anak RR Kihooshi. Tapi mereka benar-benar selalu cari cara agar weakness pointnya gak pecah gitu aja. Key Boy-nya masih ada flicker. Belum bisa untuk menarik siapapun reverse time lagi, 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 lagi. Selalu membuat Key Boy-nya tuh balik lagi ke belakang. Selalu lompat lagi ke belakang. Gak bisa asal flicker ke arah depan. Aduh, ini cewek lama-kelamaan juga agak sih. Ini, ini mentalnya udah mulai ini gak sih? Diadu abis-abisan bro. Gimana caranya untuk lompat dapetin satu core-nya. Tapi gimana caranya juga biar terlepas dari ketendigi. Ini saat-saat kayak gini si Key seperti ataupun mental udah emang bener-bener diserang. Gimana? Apalagi dari Onyx ya. Gimana ya mereka harus berpikir keras. Gimana contoh dapetin weakness pointnya. Entah cara mereka masuk. Entah cara mereka untuk bisa menarik ke arah player yang dimiliki oleh RR Ki. Tapi perangan sepertinya akan mulai pecah di arah purple buff yang dimiliki oleh Onyx Sport mundur lagi. Masih bermain dengan sangat amat disiplin dari kedua tim. Tidak mau ada kesalahan sekecil apapun. Bahkan di kondisi sang raja lagi menang-menangnya. Dengan besar. Tapi masalah yang besar adalah ketika anak-anak Onyx berani untuk engage. Udah mulai mengawasi di arah rumputan sana. Ada Finnnya juga lebih memilih untuk purple buffnya. Dulu lihat Lordnya. Sudah berapa bar? Sudah kehilangan dua bar. Ada Mountain Shocker yang dibuka. Dan dirusuin begitu saja. R7nya sudah mulai memberikan informasi. R7nya dan bahkan ada Time Journey juga. Ada Winter Truncheon. Ada Skylar yang gagal untuk mencuri. Ditarik mundur lagi. Tidak mau terbunuh-bunuh. Ini bener-bener peperangan yang sangat hati-hati dari kedua tim. Yang sedang ada diurutan di atas. Dan bahkan di sini reverse type lagi-lagi dari bootsnya. Dari setupinnya. Oh oh mulai fokus ke arah Lordnya. Tiga bar tersisa. Apakah mereka tetap komit karena Lord ya walai? Ini gak cuma damage. Pertarungan otak juga di sini kita lihat. Tapi untuk sekarang Skylar-nya. Skylar. Langsung badu ke bagian belakang. Sampai jumpa. Namun untuk sekarang crossbow tank-nya. Membaki langsung karena Uranus. Tapi Uranus terlalu kuat. Untuk OG Gazebo. Sekarang CW-nya. Dan bahkan langsung ditumbangkan juga. Justru balas Skylar-nya. Yang membuat inisiasi untuk Arar Kyohoshi. Yang diincar adalah Sansia. Yusun Jin-nya dihancurkan terlebih dahulu dengan menggunakan Commodore F-Dragon-nya. Dan lihat tidak ada lagi CW dan Sansia. Ditarik begitu saja. Langsung dikommit. Ada RG System juga. Oh oh. Gak berhasil diselamatkan sama digginya walau. Gak berhasil Pak. Walaupun udah ada time journey yang dikeluarkan. Udah didekatin juga dengan adanya satu support system. Tapi apalah adanya. Gak kuat Pak. Ini gimana Pak? Gila, gila, gila. Ini masalahnya dari damage deal. Memang Sans, Rian, dan juga CW megang tinggi banget. Tapi mereka tidak akan bisa melakukan eksekusi. Karena damage yang tinggi itu dilihat tuh. Sekarang CW-nya. Dan bahkan Boots-nya yang kemakan. Immortality pecah. Terkena stun dari Tersaiko-nya. Masih ada Vixen God. Mengisi darah tapi percuma. Karena bola-bola apinya terlalu menyakitkan dari serang Albert-nya. Purple buff yang sudah diamankan. Walaupun mereka tadi bertiga. Bahkan empat orang melawan tiga orang dari Onyx Esports. Mereka tidak mau terbur-bur untuk menyelesaikan permainan. Mereka benar-benar pengen komit ke arah Lord yang terlebih dahulu. Pengen disiplin. Tidak mau mengamankan ke arah base turret yang langsung. Retribution. Oh, langsung diamankan oleh Skylar. Lagi-lagi. Bigiatron. Benar-benar mereka masih punya high ground defendernya dari Parsha-nya. Dan bahkan mereka punya dua marksman. Ada Yusun-Shin. Ada Wan-Wan juga. Satu turret dari atas. Sudah mulai diamankan. Minion wave-nya di arah tengah. Belum masuk, tapi Lordnya sudah mulai masuk di arah bottom lane-nya. Agak sedikit kurang baik untuk memanage lane-nya dari arah argue. Karena belum ada yang masuk di arah tengahnya. Justru Lordnya yang sudah mengamuk ke arah tengah. Sudah mulai masuk di sini. Tapi tampaknya lagi-lagi feather eye strike-nya. Sudah langsung membuyarkan sedikit saja. Sudah mulai masuk. Dan bahkan busiak. Oh my God. Terji sense drop. Busu kematian dirinya. Dan bakal langsung diajak begitu saja. Ripple kill. Dia diserahkan bar. Dia teriakan sudah mulai. Teriakan. Ripple kill. Dan ya, sini dia. Arar argue Oshin mengamankan game penuhnya 2-0. 2-0 takut.